Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Mufasuka dengan tutorial dengan tutorial berdasarkan bagaimana menggunakan circular pattern. Oke, untuk contoh di sini saya akan membuat objek circle. Dan selanjutnya, kita bisa create lagi di sini. Terakhir, saya akan create circle at this point. Oke, untuk menggunakan circular pattern, kita bisa menetap aray command. Anda bisa menetap aray. Selanjutnya, enter. Di sini akan muncul pattern dialog box. Dan ada dua opsi, Anda bisa menggunakan circular pattern dan linear pattern. Oke, untuk menggunakan circular pattern, pertama kita perlu memilih objek. Anda bisa klik di sini. Dan kemudian Anda bisa pilih objek circle ini. Contohnya, enter. Selanjutnya, kita bisa set total number atau item. Oke, untuk default kita memiliki 4. Anda bisa lihat ini adalah 4 objek. Atau Anda bisa set di sini menjadi 6. Dan ini akan diubah menjadi 6. Oke. Selanjutnya, kita perlu spesifikasi center point untuk circular pattern. Anda bisa klik atas ikon ini. Selanjutnya, Anda bisa klik center point. Saya akan klik atas point ini. Oke. Dan Anda bisa klik preview. Untuk melihat fungsi circular pattern ini. Anda bisa klik di sini. Dan ini adalah result. Anda bisa klik enter. Dan kemudian Anda bisa klik ok. Untuk klik apply. Oke. Kita sudah menggapkan objek ini. Dengan menggunakan circular pattern comment. Di DraftSight software. Oke. Cukup hari ini untuk DraftSight basic tutorial. Bagaimana menggunakan circular pattern. Jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini. Anda bisa komen di bawah video ini. Dan sampai jumpa di DraftSight basic tutorial lain. Terima kasih.